Setiap tahun menjelang dan saat bulan Ramadan, harga bahan pokok seperti daging, ayam, telur, dan bawang pelonjang naik. Bahkan, harga barang elektronik pun juga naik saat bulan Ramadan. Pendahati demikian, kenaikan harga setiap bulan Ramadan justru dianggap sudah menjadi tradisi. Pasalnya, meski kebutuhan makan masyarakat di bulan ini lebih sedikit, namun kenyataan cenderung lebih konsumtif, seperti pembelian menu berbuka puasa dalam jumlah banyak. Seorang dosen administrasi bisnis di Setia Tabalong, Saroyo, mengatakan, melalui perilaku konsumtif itu akhirnya membuat kebutuhan masyarakat akan bahan pokok semakin tinggi. Namun sayangnya, ketersediaan barang justru terbatas sehingga berdampak pada kenaikan harga. Saya katakan karena budaya masyarakat kita itu, bulan suci Ramadan itu memanfaatkan bulan suci, kemudian mungkin juga menganggap bulan suci ini bagus, dan kebutuhan biasanya juga semakin meningkat. Bisa juga, barang kadang-kadang pada bulan puasa ini berbarengan dengan kebutuhan yang menesak, yang tadinya tidak ada, lalu diadak-adak. Akhirnya, harga naik secara umum seperti itu. Saroyo menambahkan, kenaikan harga dimungkinkan tidak hanya dipicu ke terbatasan stok barang, namun disinyalir adanya permainan bisnis yang dilakukan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan besar.